Intro Kita lanjut bahas BDTH season 4 part 5 Oke lah gak usah banyak manning meng Kita langsung masuk aja ke pembahasan Intro Intro Shaoyan yang baru saja muncul mengamuk Dan menghajar tentara dari kekaisaran Juyun Dia juga membagikan pil penawar racun pada semuanya Supaya kembali pulih dan bisa membantunya Dalam melakukan pertarungan ini Namun Nuzan meragukan pil pemberian dari Shaoyan Dan akhirnya jatuh Kemudian pecah Pasukan Juyun semakin banyak Dan Shaoyan pun baru menyadari Jika pimpinan dari pasukan ini Adalah yang memiliki cahaya biru Maka dari itu harus dihancurkan lebih dahulu Cerita berpindah ke tempat Yanli Di sana Patu wajialo menggunakan kekuatan pasirnya Dan menghilangkan asap racun di dalam ruangan ini Selanjutnya Patu haibodong bergerak secepat kilit Dan mencekik leher dari Yanli Hal ini membuat Yanli mengatakan rencananya Bahwa targetnya malam ini sebenarnya Adalah para alkemis muda dari kekaisaran Jiyama Dan mereka tidak akan ada lagi di masa depan Kata-kata ini membuat tetua fama cukup kaget Dia kemudian mengajak haibodong dan juga tetua Jialo Untuk segera kembali Namun Jialo masih terlihat tenang Karena dia sebenarnya sudah mengantisipasi hal ini Ketika suasana semakin panas di istana kerajaan Akhirnya pasukan yang dipimpin oleh Putri Yao Ye pun muncul Dan langsung menikam prajurit biru Hal ini membuat banyak prajurit Juyun terjatuh seolah-olah kehilangan daya di tubuhnya Karena mereka sebenarnya hanyalah pasukan boneka Tiba-tiba saja pasukan boneka yang terjatuh di tangan Putri Yue Er Mengeluarkan cahaya merah dan akan meledak Untungnya Jialo Yan bergerak dengan cepat Dan melemparkan boneka itu Sehingga Putri Yue Er pun terselamatkan Detik berikutnya pasukan biru kembali muncul Dengan anak buahnya Jialo Yan menyuruh Putri Yao Ye untuk membunuh pasukan biru terlebih dahulu Dan akhirnya mereka berdua bergerak dengan cepat Membantai pasukan biru dan pasukan merah pun terjatuh karena sudah tidak memiliki pimpinan Sementara Jialo saat ini mengatakan untuk tetap tenang Karena sejak awal dirinya sudah mengetahui konspirasi yang dilakukan oleh kekaisaran Juyun Namun dia memilih untuk diam dan waspada Tidak lama kemudian Yan Li berubah kembali ke putus gadis kecil Jialo yang sudah marah akan membunuh Yan Li Namun hal ini dicegah oleh tetua fama Karena jika sampai terjadi dan beritanya menyebar Maka reputasi alkemis kekaisaran Jiyama akan hancur Dan dianggap tidak berani bersaing Lalu membunuh peserta kompetisi Jialo merasa hal itu tidak akan terjadi Karena jika dirinya membongkar gedok asli dari Yan Li Yang telah menyamar Maka reputasi alkemis Jiyama masih akan tetap aman Dan tiba-tiba saja Yan Li menghancurkan pil penetral Dia lalu mengatakan bahwa pil untuk mengembalikan wujud aslinya sudah hancur Maka dia akan terus berwujud gadis kecil selama 6 bulan Dan rahasianya yang sedang menyamar tidak akan pernah terbongkar Hal ini membuat tetua fama memohon pada Jialo untuk jangan membunuhnya Karena hal itu benar-benar sangat fatal untuk reputasi alkemis Jiyama Jialo pun melepaskan Yan Li Dan tetua fama akan menunggu Yan Li di kompetisi Untuk bersaing secara bersih Jika dia kalah Maka nyawanya sudah dipastikan akan menghilang Yan Li tidak takut bersaing di kompetisi Karena satu-satunya orang yang menjadi saingannya Hanyalah Yan Xiao Sementara alkemis yang lain Mereka hanya sampah yang tidak berguna Yan Li sangat yakin Liza memenangkan kompetisi alkemis ini Putri Yaoye memarahi Musian yang sedang terkapar Karena orang itu diberi tugas untuk melindungi Putri Juweer Namun malah tertidur seperti ulat bulu Sementara Putri Juweer juga ikut mengomel Karena jika bukan Zhoian datang tepat waktu Mungkin nyawanya dalam haya besar Putri Yaoye melirik pada Yan Xiao Dan cukup puas dengannya Yan Xiao pun mendatangi Putri Yaoye Dan dia berpamitankan harus istirahat Demi mempersiapkan diri Untuk final esok hari Sementara Liu Ling berterima kasih banyak Atas bantuan dari Yan Xiao Karena sudah diselamatkan hari ini Sebelum keluar dari tempat ini Yan Xiao pun bertemu dengan Hei Bodong Dan juga patua Jialo yang sudah kembali Jialo berterima kasih banyak Atas nama kerajaan Jiama Karena Yan Xiao telah bersedia memberikan pertolongan ke tempat ini Detik berikutnya Hei Bodong mengatakan bahwa Fama ingin bertemu dengan Yan Xiao Dia kemudian mengantarkannya ke tempat Fama Karena ada hal penting yang harus dibicarakan secara pribadi Tanpa basa-basi lagi Tetua Fama mengatakan Di perjalanan ke tempat ini kemungkinan Hei Bodong Sudah menceritakan semuanya tentang kebusukan Yan Li Dia lalu bertanya Apakah Yan Xiao benar-benar ingin menjadi juara dari kompetisi ini Tanpa ragu lagi Yan Xiao pun berkata Dia memang berniat menjadi juara Dan ingin mendapatkan resep dari pil klub berjiwa Karena itu Tujuan satu-satunya mengikuti kompetisi ini Tetua Fama pun berkata Jika Yan Xiao ingin menjadi pemenang Maka dia harus mengalahkan Yan Li Meskipun hal ini berat baginya Yan Xiao cukup emosi Kenapa mereka para elit Jiama Tidak langsung membunuh Yan Li saja Tetua Fama menjelaskan Semuanya tidak semudah itu Jika Yan Li dibunuh saat ini Maka semua orang akan berpikir Kekaisaran Jiama takut bersaing Dengan kekaisaran dari luar Sehingga mereka melakukan kelimsikan Dan membunuh peserta dari kekaisaran Dan itu Merupakan sesuatu yang sangat fatal Bagi reputasi dan juga nama baik Kekaisaran Jiama Maka dari itu Tetua Fama menaruh harapan yang sangat besar Pada Yan Xiao Supaya bisa mengalahkan Yan Li Tetua Fama kemudian menjelaskan Babak final besok Para peserta bebas membuat pil apa saja Tidak ada resep dan juga bahan yang disediakan oleh panitia Karena itu Peserta harus membawa bahan-bahannya sendiri Dan tetua Fama pun Memberitahu jika Yan Li itu Merupakan wakil presiden Dari asosiasi alkemis kekaisaran Juyun Kemungkinan dirinya Akan membuat pil tingkat keempat Atau mungkin tingkat kelima Jika ingin mengalahkan Yan Li Maka Yan Xiao harus bisa membuat pil Yang melebihi punya Yan Li Tetua Fama pun Memberikan resep untuk dipelajari Yan Xiao Dan bahan-bahannya juga telah dipersiapkan Oleh tetua Fama Hal ini membuat Yan Xiao benar-benar gugup Karena apa yang akan dihadapi Semuanya di luar kemampuan Tetua Fama Lalu mengatakan resep ini merupakan salinan Dari harta paling berharga Di asosiasi alkemis miliknya Karena ini Adalah resep pembuat pil jiwa biru Tiga pola Jika berhasil membentuk satu pola saja Maka orang yang mengonsumsi pil ini Akan langsung naik Dari level dosi menjadi dadosi Semakin tinggi polanya Maka semakin tinggi pula level dari pil ini Selain itu Untuk membuatnya harus memiliki kendali yang bagus Terhadap sebuah api Dan jika ingin membuat tiga pola Maka harus memiliki tiga api yang berbeda Tetua Fama pun bertanya Kira-kira Yan Xiao bisa membuat berapa pola Yan Xiao mengatakan Kemungkinan dirinya hanya bisa membuat dua pola saja Hal ini membuat tetua Fama cukup puas Dia menyerahkan bahan obatnya Dan menaruh harapan besar Dari kekaisaran Jiama ini Dipundak dari Yan Xiao Ayah Xiao Yan masih mengobrol dengan Yaffe Dan Yaffe memberitahu ayah Xiao Yan Sepertinya ada sesuatu yang sedang dikejar oleh Xiao Yan Yang membuat dirinya harus mengikuti kompetensi alkemis Ayah Xiao Yan pun cukup penasaran Dia bertanya Apakah Yaffe mengetahui Sesuatu yang dikejar Xiao Yan itu Yaffe pun menjelaskan Beberapa waktu yang lalu Xiao Yan rela menyembuhkan kakek Nalan Yang terinfeksi racun api Demi dirinya bisa mendapatkan obat pemuli kekuatan jiwa Xiao Yan benar-benar menahan kebenciannya Pada keluarga Nalan Demi bisa mendapatkan obat itu Dalam perjalanan pulangnya Xiao Yan saat ini tampak cukup murung Karena beban yang harus dia pikul Benar-benar berat Dia harus menanggung seluruh nama kaisaran Jiama Selain itu Xiao Yan juga harus berusaha menang Supaya bisa membangunkan gurunya kembali Tidak lama kemudian Xiao Yan sampai di rumahnya Dia cukup kaget ketika melihat sang ayah ada di tempat ini Sementara sang ayah cukup senang melihat putra bungsunya Karena mereka berdua harus mengobrol Yao Fei pun berpamitan Dan dia mengajak Pak Tua He Podong Untuk segera pergi Dan membiarkan ayah serta anak itu Saling berbincang satu sama lain Ayah Xiao Yan Mengajak Xiao Yan pergi mengobrol ke tempat yang lebih tenang Namun tiba-tiba saja turun hujan Dan mereka berteduh Tiga sebu yang ada di bingkir kianau Di tempat ini ayah Xiao Yan mengetahui putranya sedang ada masalah Dan dia bertanya Apa yang sebenarnya terjadi Xiao Yan hanya bisa terdiam Lalu ayahnya mengatakan Xiao Yan sangat ingin memenangkan kompetisi Sepertinya hal ini terkait dengan seseorang penting Di dalam hidupnya Jika tidak salah menebak Itu semua dia lakukan demi gurunya Pada akhirnya Xiao Yan pun mulai berbicara Dia menjelaskan Gara-gara obsesi besarnya terhadap sebuah kekuatan Tanpa sadar dia telah mencelakai gurunya sendiri Dan ini merupakan pukulan yang paling berat bagi Xiao Yan Xiao Yan menceritakan panjang lebar apa yang telah dia alami selama ini Sementara ayah dari Xiao Yan hanya bisa mendengarkan peluh kesah dari putranya itu Dan ikut merasakan kesedihannya Selanjutnya Ayah Xiao Yan mengatakan Gurunya pasti tidak akan menyalahkan Xiao Yan Dan ayahnya mungkin juga akan berbuat hal yang sama Jika berada di posisi dari gurunya Pagi harinya Xiao Yan terbangun dari tidurnya Dan mendapati sang ayah sudah tidak ada Hei Bodong mengatakan Ayah dari Xiao Yan sudah pergi sejak pagi tadi Tampaknya urusannya di tempat ini sudah selesai Dan dia tidak ingin mengganggu Xiao Yan Hei Bodong segera mengajak Xiao Yan untuk berangkat Karena hari ini merupakan babak final dari kompetensi alkemis Putri Yao Ye Sebagai panitia pengaman dia memberikan instruksi pada seluruh pasukan Harus selalu siaga Jangan sampai ada kesalahan Sementara tetua Xiao Bertanya apakah dia kemarin bertemu dengan Yan Xiao Dia mengatakan iya Dan semuanya hanya bisa berharap pada Yan Xiao Hal ini membuat Xiao marah Dia pikir bahwa tetua Fama akan menghentikan kompetisi Karena ada kecurangan Tidak disangka Dirinya malah memberikan beban yang sangat besar pada Yan Xiao Tetua Fama hanya mengatakan kompetisi ini tidak bisa ditentikan Jika hal itu terjadi Maka asosiasi alkemis Jiama Akan dinilai buruk di mata dunia Apapun yang terjadi Kompetisi ini harus terus berjalan sampai akhir Dan mereka semua harus percaya pada kemampuan Yan Xiao Bisa menjadi juara dalam kompetisi ini Semua peserta pun sudah berkumpul Dan hanya tinggal Yan Xiao saja yang belum tiba Semua orang menjadi heran Kenapa Yan Xiao belum juga muncul Pada akhirnya Jagoan kita semuanya telah tiba Semua orang berharap Yan Xiao bisa mengalahkan gadis sombong Dari kekaisaran Juyun Sementara gadis Yandi itu Sangat yakin bahwa Yan Xiao akan kalah Dalam pertandingan kali ini Karena semuanya sudah hadir Tetua Fama segera menaikkan panggung arena kompetisi Dan mengumumkan babak final resmi dimulai Xiao Yan kali ini merenung Yan Li merupakan alkemis tingkat 4 Setidaknya dia akan membuat pil level 4 atau lebih Jika Xiao Yan ingin mengalahkan Yan Li Maka dirinya harus mampu membuat pil jiwa biru dengan dua pola Namun hal ini cukup sulit dilakukan Karena waktu sudah diaktifkan Para peserta mulai membuat pil mereka Putri Yu Er mengeluarkan tungku hijau Yang merupakan harta kerajaan dan membuat semua orang sangat takjub Sementara Liu Ling menggunakan tungku api vulkanik milik gurunya Raja Pil Guhe Dan guru Aotuo sangat penasaran Kuali apa yang akan digunakan Xiao Yan saat ini Pada akhirnya Mak jreng Xiao Yan pun mengeluarkan kuali butut tua jelek Dan membuat guru Aotuo pingsan Karena kuali itu terlalu biasa-biasa saja Dalam acara semegah ini Tetua Xiao kemudian menegur Fama Apakah dia tidak memberikan Yan Xiao kuali yang layak Tetua Fama hanya mengatakan Dirinya sudah meminjamkan kuali miliknya ini Yang selalu dipakai buat topi Namun Yan Xiao menolaknya Dan dia memilih kuali pemberian dari gurunya Tetua Fama sebenarnya cukup khawatir Jika kuali Yan Xiao jelek Karena untuk bisa membuat pil kualitas tinggi Membutuhkan kuali yang bisa menahan panas berlebih Jika tidak Maka kuali itu akan meledak Dan pembuatan pilnya akan gagal Yan Xiao sendiri Sudah mengetahui hal ini Namun dia masih berani mengambil resikonya Tidak lama kemudian Putri Jue Erpon Mengeluarkan api biru Semua orang dibuat kaget Karena api biru ini adalah milik naga badai biru Yang merupakan binatang penjaga keluarga kerajaan Sementara Yan Li Menggunakan api hitam Yang menyebar di tempat ini Dan mengejutkan seluruh peserta Yan Xiao yang tidak mau kalah pun Segera mengeluarkan api teratai hijau Yang membumbung tinggi ke udara Dan segala jenis api yang ada di arena Langsung tersedua ke dalamnya Tetua Fama cukup takjub Dengan pemandangan seperti ini Karena semua api menyerah Di hadapan api surgawi milik Yan Xiao Hal seperti ini Pernah dia lihat satu kali sewaktu muda Tidak disangka Dirinya sekarang bisa melihat kajaiban seperti ini lagi Yan Li cukup kesal Dan dia segera menyebarkan asap racun miliknya Kedalam arena Setelah itu Yan Li pun membuat pil obat Menggunakan api hitamnya Ketika melakukan pembuatan pil obat ini Tubuh Yan Li terus-menerus mengeluarkan asap racun Seperti kenal pot Kakek Nalan yang sambil melihat pertandingan Dia pun memikirkan perjanjian 3 tahun Antara Nalan Yan Ran dengan Xiao Yan Dan kakek Nalan mendengar Bahwa kekuatan Xiao Yan sudah meningkat dengan pesat Dia berpesan Setelah pertarungan dengan Xiao Yan Tidak peduli hasilnya kalah atau menang Nalan Yan Ran harus meminta maaf pada Xiao Yan Namun Nalan Yan Ran menolak Dan dia tidak ingin membahas hal itu lagi Bagaimanapun juga Dia harus menjadi pemenang Dalam pertarungan 3 tahun Ketua Fama yang mengamati pertandingan ini Dia merasa Yan Li sekarang Adalah orang pertama yang membuat pil dengan bagus Tidak lama kemudian ketua Fama dikejutkan oleh Yan Xiao Karena mampu membuat pil obat dengan sangat cepat Sementara Yan Xiao Menganggap jika dirinya ingin bersaing dengan Yan Li Setidaknya harus membuat pil jiwa biru dengan dua pola Yan Xiao pun mulai menelan pil api umu dan dia kali ini Akan menggunakan dua api Untuk membuat pil jiwa biru memiliki dua pola Namun Yan Xiao merasa cukup kesulitan mengendalikan dua api yang berputar dengan cepat Di dalam kuali Dan ketua Fama masih mengamati Yan Li Dia adalah alkemis level 4 Kemungkinan akan membuat pil level 4 Atau lebih Dalam hal itu Sebenarnya bisa ditandingi Dengan pil jiwa biru dua pola Namun jika Yan Xiao Mampu membuat tiga pola Maka pil jiwa biru miliknya Akan berada di level 5 Dan hal itu Sebenarnya juga membutuhkan Tiga api yang berbeda Tiba-tiba saja salah satu peserta Pil obatnya pun meledak Dan ketua Fama menganggap Ini merupakan hal yang biasa Tidak lama kemudian Xiao Yan benar-benar kehilangan kendali Atas pil jiwa birunya Yang kemudian mengalami retakan Dan meledak begitu saja Hal ini juga disusul oleh Ledakan-ledakan pil Dari peserta yang lainnya Ai Bodong mengatakan Ada sesuatu yang tidak beres Kemudian ketua Fama Menggunakan mata saktinya Untuk mengecek Dan benar saja Ini semua dikarenakan asap Dan juga debu beracun Yang terus-menerus keluar Dari dalam debu Yan Li Seperti kenal potrek Sehingga mempengaruhi peserta Di tempat ini Banyak peserta merasa mulai pusing Dan tidak konsentrasi lagi Akibatnya pil mereka meledak Jialo yang sudah kehilangan kesabaran pun Akan segera melenyapkan Yan Li Saat ini juga Namun hal itu Dijegah oleh ketua Fama Jika melakukan ini Sama saja dengan menghancurkan kesabaran Yang sudah mereka kumpulkan Bagaimanapun juga Pertandingan ini harus berjalan dengan baik Sampai akhir Dan mereka Hanya bisa mengandalkan Yan Xiao untuk saat ini Xiao Yan saat ini juga merasa cukup pusing Namun dia harus benar-benar bertahan Sedangkan Yan Li Semakin menggila Karena dirinya benar-benar terobsesi Untuk menjadi juara Dalam kompetisi ini Yang kemudian merubah Eranya alkemis Xiao Yan akan segera kembali Membuat pil jiwa biru Dan tiba-tiba saja Dia terdiam Karena racun api di tubuhnya Kembali kampung Sementara semua peserta Membuat pil obat Dengan energi berlebih Karena mereka Juga harus mengaktifkan kekuatan jiwa Demi melindungi diri sendiri Dari gempuran kekuatan jiwa Milik Yan Li Yang sedang menggila Xiao Yan pada akhirnya Mulai mengalami halusinasi Dia merasa bahwa Yan Li Mencengkram kepalanya Dan menyuruhnya untuk segera menyerah Sementara tetua Fawa cukup kaget Karena dia baru menyadari bahwa ternyata Pil yang dibuat Yan Li Merupakan pil berwarna Dan itu Adalah pil level 4 dikat atas Jika Yan Xiao ingin menang Maka dirinya harus membuat pil jiwa biru 3 bola Mendengar hal ini Tetua Jialo pun langsung merasa lemas Sementara Xiao Yan masih berjuang Melawan racun api di tubuhnya Dia merasakan sudah tidak kuat lagi Dan ingin menutup matanya Namun samar-samar Xiao Yan melihat ayahnya Dan dia teringat dengan kata-kata dari sang ayah Bahwa gurunya tidak akan pernah menyalahkan Xiao Yan Dan dunia ini Akan berada dalam genggaman tangan Dari orang-orang yang tidak menyerah Pada akhirnya Kekuatan jiwa milik Xiao Yan kembali Dan hal itu segera meningkat Bahkan tetua Fama Cukup terkejut dengan hal ini Xiao Yan yang sudah kembali tersadar pun Racun api di tubuhnya menghilang Dan dia memulai kembali pembuatan pil obatnya Yan Li tidak takut dengan Yan Xiao Karena dia merasa Yan Xiao tidak akan pernah mampu menandingi dirinya Yang telah berhasil membuat pil berwarna Dalam waktu yang cukup singkat Pil jiwa biru milik Xiao Yan pun terbentuk Dan dia kembali menggunakan dua api Untuk membentuk polanya Tetua Jialo merasa Yan Xiao akan bisa menang Sementara tetua Fama kembali menegaskan Jika Yan Xiao hanya bisa menang melawan Yan Li Ketika dirinya berhasil membuat pil jiwa biru tiga pola Jika hanya dua pola saja Hal itu akan dianggap seimbang dengan Yan Li Jialo kemudian mengatakan Bahwa ini adalah sesuatu yang mustahil Karena Yan Xiao hanya memiliki dua api saja Dimana dia harus mendapatkan api ketiga Jika ingin membentuk tiga polanya Tiba-tiba saja Xiao Yan meminjam api tulang dingin Milik Jialo yang ditinggalkan di dalam jincunnya Tetua Fama dan Jialo sangat kaget Karena ternyata Yan Xiao memiliki tiga api yang berbeda Bahkan banyak orang sangat terkejut Tidak terkecuali dengan Yan Li Dia saat ini merasakan kecemasan yang luar biasa Jika sampai kalah Maka dirinya akan benar-benar dibunuh oleh Jialo Memikirkan hal ini saja membuat Yan Li berusaha keras Dan tidak mau kalah di dalam kompetisi Sementara Xiao Yan segera memasukkan api tulang dingin Kedalam kuali demi bisa membentuk tiga pola Dari pil jiwa biru Yan Li menggunakan berbagai cara licik Dia menyerap jiwa anak buahnya Yang kemudian dipakai memperkuat kekuatan jiwa Untuk mengganggu semua peserta yang ada di tempat ini Xiao Yan berusaha dengan keras Dan tidak ingin kalah dari Yan Li Karena saat ini hanya kurang satu pola saja Di pil jiwa biru Namun tiba-tiba saja Kuali milik Xiao Yan pun mengalami keretakan Dan pada akhirnya Kuali itu pun meledak Karena tidak mampu menahan panasnya tiga api yang berbeda Semua orang sangat kaget dan juga putus asa Tidak terkecuali tetua fama Karena harapan mereka satu-satunya telah gagal Yan Li yang melihat hal ini merasa sangat senang Karena Yan Xiao sudah dipastikan kalah Dan dirinya sudah tidak memiliki kuali lagi Dengan bedenya Yan Li meminta tetua fama untuk segera mengumumkan hasilnya saja Karena Yan Xiao sudah tidak mampu bersaing dengannya Hal ini membuat Xiao lo emosi Dan melemparkan serangan pada Yan Li Namun itu segera dihancurkan oleh Pak Tua Hai Bodong Sambil mengatakan Percayalah pada Yan Xiao Bocah itu akan selalu membawa keajaiban Dan benar saja Di saat semuanya sudah putus asa Yan Xiao kembali membentuk kuali Dengan api putih milik gurunya Karena di masa lalu Dia sudah diberikan pelajaran oleh Yalou Alkemis yang hebat tidak tergantung pada kuali yang dia pakai Dan Yalou percaya Dengan bakat serta kemampuan dari Xiao Yan Dia bisa menjadi seorang alkemis tanpa kuali Hal itu pun terbukti Untuk saat ini Xiao Yan benar-benar telah menjadi seorang alkemis tanpa kuali Dan hal itu bahkan membuat tetua fama Merasa kaget dan takjub Yan Li yang tidak terima pun kembali mengamuk Dia menghancurkan tubuh anak buahnya Dan mengambil jiwanya Kemudian dia pakai Untuk membuat tornado hitam Dengan petir-petir yang menyabar Penampakan seperti ini membuat seluruh orang di kaisaran Jiama Merasa gelisah Banyak peserta Yang kualinya dihancurkan oleh petir milik Yan Li Termasuk Liu Ling dan putri Yue Er Sementara Xiao Yan Masih berusaha dengan keras Dia tidak ingin menyerah Meskipun tubuhnya saat ini juga telah disambar Oleh petir milik Yan Li Kali ini Petir milik Yan Li kembali muncul Dengan kapasitas yang cukup besar Dan akan mengenai tubuh Xiao Yan Namun hal itu Segera dicegah oleh Liu Ling Dan dia Kali ini bergerak Untuk melindungi Xiao Yan Tidak lama kemudian putri Yue Er Dan juga para alkemis yang lainnya yang telah gagal Mereka semuanya bersatu Untuk memberikan perlindungan pada Yan Xiao Karena dia merupakan harapan satu-satunya Bagi kekaisaran Jiama Semua pada akhirnya berusaha keras melindungi Xiao Yan Dan Xiao Yan tidak ingin menyanyiakan bantuan Dari teman-temannya Para penonton pun dibuat tegang Pada akhirnya mereka berteriak Memberikan semangat pada Yan Xiao Tetua Xiao merasa cukup kagum Dengan Yan Xiao karena bisa menyatukan semuanya Untuk memberikan dia semangat Dan ini adalah pemandangan yang jarang dia lihat Detik berikutnya Pil milik Yan Li pun sudah jadi Dan ini adalah pil ungu pemecah hati Yang setara dengan pil tingkat kelima Naga hitam mulai keluar Dan berputar-putar di udara Membentuk badai hitam Sementara Xiao Yan juga telah menyelesaikan Pil jiwa biru tiga pola Hal ini langsung membentuk badai putih Yang bersaing dengan badai hitam Semua orang harap-harap cemas Yan Li segera menunjukkan pil ungu miliknya Dan merasa sudah menang Namun tiba-tiba saja Xiao Yan Menunjukkan pil jiwa biru tiga pola Yang berada di level puncak Dan membuat Yan Li langsung lemas Dia benar-benar tidak percaya Pak Tua Fama juga cukup kaget dengan hal ini Dia kemudian mengatakan Yang Xiao lah pemenangnya Semua orang pada akhirnya merasa sangat senang Xiao lo mengatakan Bocah ini memang luar biasa Dan Ai Bodong menimpali Bahwa Xiao Yan Memang seseorang yang tidak kekurangan kajaiban Semuanya pun merayakan kemenangan ini Dan melempar-lemparkan Xiao Yan ke udara Secara tidak sengaja Xiao Yan melihat ayahnya Yang ternyata sejak tadi Sebenarnya ada di tempat ini Melihat pertandingan dirinya Yan Li yang sudah kalah pun ketakutan Dan dia secara diam-diam memilih untuk kabur Namun Tetua Xiao lo tidak akan membiarkan hal itu terjadi Dia dan juga Hai Bodong Segera melakukan pengejaran pada Yan Li Selanjutnya Liu Ling Berterima kasih dan mengucapkan selamat pada Yang Xiao Karena sudah memenangkan kompetisi ini Dan menyelamatkan reputasi dari kekaisaran Jiama Pesta kembang api pun dinyalakan Demi merayakan kemenangan dari Yang Xiao Namun tiba-tiba saja Yang Xiao pun jatuh pingsan Karena dia benar-benar dolahan Di sisi lain Yan Li terus kabur Berharap bisa menarikan diri dari tempat ini Namun serangan paku es milik Hai Bodong Telah melumpuhkan kakinya Dan Hai Bodong tiba-tiba saja muncul Langsung mencekik leher dari Yan Li Orang itu sangat ketakutan Dia kemudian memohon jangan dibunuh Dan dia akan bocorkan seluruh rahasia Dari kekaisaran Juyun Namun Hai Bodong Segera mengubah Yan Li menjadi patung es Dan kemudian menghancurkannya Xiao pun bertanya Kenapa harus dibunuh Padahal bisa mendapatkan informasi darinya Hai Bodong hanya mengatakan Seseorang yang rela mengkhianati negaranya sendiri Tidak pantas dipercaya Dan orang itu juga tidak pantas didiarkan hidup Sementara Xiao Yan yang sudah pingsan kali ini Diantarkan ke dalam kamar Untuk beristirahat Kemudian dijaga oleh guru Aotuo Serta guru Bulan Go Mereka berdua sangat senang Karena tidak menyangka Xiao Yan Akan menjadi juara dalam kompetisi ini Secara otomatis Asosiasi Alchemis Kota Blackrock Akan segera terkenal Dan mendapatkan pendanaan yang besar Dalam tidurnya Xiao Yan bermimpi Pergi ke tempat gurunya Dia merasa sangat rindu dengan Yao Lao Dan Xiao Yan Menunjukkan kalau saat ini dirinya sudah mampu Membuat pil level 5 Di tahap puncak Ini semua juga berkat api tulang dingin Yang ditinggalkan Yao Lao di dalam cincinnya Dan Xiao Yan Pada akhirnya akan segera mendapatkan resep Dari pil pelebur jiwa Kemudian Dia akan membangunkan gurunya Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Apakah Xiao Yan Benar-benar berhasil membuat pil pelebur jiwa Untuk membangunkan Yao Lao Jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya di next video Altyazı M.K. Orang-tunggu Altyazı M.K.